Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini al-shafa ingin menyampaikan adanya Masjid unik di gerbang tol Sentul Barat Masjid itu bernama Masjid Jami Tenpang adalah Muhammad Yusuf Hamka atau biasa disebut Baba Alut seorang pengusaha jalan tol yang memperkasai berdirinya Masjid Jami Tenpang yang bergaya oriental di area tol lingkar luar Bogor Ringrat lokasinya persis di samping utara gerbang tol Sentul Barat bersebelahan dengan kantor PT Marga Sarana Jabar sebelumnya Yusuf juga sudah membangun masjid bergaya oriental di kolong tol layang Tanjung Priuk Papanggo lalu di kolong tol Insinyur Wiyoto Jalan Pasir Putih Ancol Pademangan dan satu lagi di pinggiran tol Depok Antasari Cilandak Jakarta Selatan semua ia beri nama Masjid Baba Alun tadinya Masjid Jami Tenpang pun akan dinamakan Masjid Baba Alun seperti yang lainnya akan tetapi karena permintaan dari Air Langga Hartanto untuk mengakuisisi masjid tersebut dibuatlah nama Tentang yang artinya pintu surga atau rumah Tuhan Masjid ini tampil menyolok karena arsitekturnya yang bergaya oriental dan juga warnanya yang terdiri dari tiga warna yaitu merah hijau dan kuning penegasan gaya oriental ini terdapat pada bentuk atap yang melengkung di bagian ujung bentuk pintu bulat yang seperti keping mata uang yang melambangkan kemakmuran pilar-pilar berwarna merah dan bentuk pagar serta kaligrafi dari aksara Tiongkok juga makin menjelaskan nuansa oriental pada masjid ini satu-satunya yang membuat orang percaya bahwa bangunan ini masjid adalah adanya kubah pada sisi luar dinding sebelah timur tertulis kata bijak putipan Profesor dokter hamka dalam warna hijau dengan dasar merah harta yang dimakan akan jadi kotoran harta yang disimpan akan jadi warisan harta yang disedakakan akan jadi tabungan yang paling abadi di surga bangunan terdiri dari tiga lantai semi-basement lantai satu dan lantai dua basement digunakan untuk kantor sekretariat toilet dan tempat udu lantai satu dimanfaatkan untuk gerai UMKM podok halal ATM dan tempat sholat khusus penyandang disabilitas lantai dua sebagai ruang ibadah utama bidang cekungan bawah kubah berdiameter 8 meter dilukis dengan corak jari-jari bermotif seperti hiasan pada payung atau kipas tepat di pusatnya adalah kaligrafi berlafaz Allah mengelilingi kaligrafi Allah terdapat hiasan paduan motif bunga dan bintang persegi delapan dalam dua ukuran besar dan kecil masing-masing berjumlah 16 yang terhubung oleh jari-jari di dalam bintang besar terlukis kaligrafi Allahu Akbar sementara dalam dibidang kecil terdapat kaligrafi dalam huruf Mandarin papan petunjuk tempat selain berbahasa Indonesia juga disertai bahasa atau huruf Mandarin hiasan kaligrafi beraliran kufi murabah atau kotak dengan warna kuning menghiasi pilar besar berwarna merah di antara dua pintu bulat terdapat kotak amal yang saat dibuka muncul laci dan begitu kita menaruh uang-uang langsung ditelan dan masuk ke ruang yang terkunci fondasi kubah berbentuk bujur sangkar yang bertuliskan 99 kaligrafi asma wulusnah dalam dua deret atas dan bawah berwarna kuning dengan dasar hijau kaligrafi ini juga beraliran kufi murabah atau kotak terdapat juga terjemahannya dalam buruk Mandarin untuk pencahayaan alami diantara kaligrafi terpasang jendela mati berkaca anti silau bagi para pengendara yang sedang menggunakan ruas jalan tol ini alangkah baik ya ketika sudah memasuki waktu sholat untuk merapatkan masjid ini sambil menikmati suasana unik di masjid ini itulah informasi yang dapat Elsa sampaikan tentang perihal masjid unik bernama masjid jami tentang yang berada di gerbang tol sentul barat terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like share comment dan subscribe di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh